Pemirsa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa kecewa berat karena ditinggal sendiri menghadapi negara agresor Rusia yang ingin melakukan pendudukan terhadap negaranya. Presiden Ukraina tidak pernah menyangka bahwa Amerika Serikat dan sekutu tidak bisa melakukan tindakan apa-apa untuk mendukung Ukraina menghadapi Rusia. Padahal Ukraina sudah bersiap untuk bergabung dengan NATO setelah terjadi kudeta 2014 yang didukung oleh Barat. Volodymyr Zelensky melalui sebuah pernyataan yang diunggah akun Facebook, ia bertanya kepada 27 pemimpin Uni Eropa di mana Ukraina akan menjadi bagian dari NATO. Apakah semua takut? Namun tidak ada yang menjawab. Zelensky mengatakan Kamis malam bahwa menurut angka awal setidaknya 137 tentara Ukraina tewas sejak invasi Rusia yang dimulai Kamis pagi dan 316 tentara terluka. Dalam pesan video yang diposting di akun Facebooknya, Zelensky mengatakan negara lain takut untuk mendukung Ukraina bergabung ke dalam NATO. Terdengar muram dan tampak lelah. Lalu ia bertanya siapa yang siap menjamin aksesi Ukraina ke NATO. Sejujurnya, menurutnya semua orang takut. Mantan aktor Ukraina itu mengatakan jika negara yang tergabung dalam NATO tidak bersungguh-sungguh mau bersekutu dengan Ukraina hingga mengakibatkan Rusia dengan terkuasa melancarkan serangannya. Pada momen inilah nampak terlihat Zelensky merasa kecewa. Dia menilai Ukraina bertarung sendiri saat menghadapi invasi Rusia. Tak satupun dari negara barat yang tadinya mendukung Ukraina ingin bergabung ke dalam NATO justru meninggalkan mereka dalam kesengsaraan dari serangan yang dilancarkan Rusia.